Suga ngerawo Pamyarso, selamat datang kembali di Masak Daung with Mama Brins. Di video resep hari ini, Mama Brins akan bikin kue nona manis yang rasanya enak, legit, dan ini teksturnya lembut banget. Pengen tau seperti apa cara bikinnya? Sekarang langsung aja kita mulai masaknya. Langkah pertama, siapkan 1 butir telur ayam, lalu masukkan ke dalam chopper. Kemudian, tambahkan dengan 200 ml santan kental. 100 gram gula pasir. Dan 110 gram tepung terigu. Untuk tepung terigunya, aku memakai tepung terigu protein sedang. Selanjutnya, blend semua bahan hingga menjadi adonan yang lembut dan rata. Setelah rata, sisikan sebentar adonan telurnya. Langkah selanjutnya, siapkan kompor dan panci. Lalu, masukkan 100 ml santan kental. Kemudian, campurkan dengan 100 ml air pandan. Kalau tidak punya daun pandan segar, kalian bisa juga menggantinya dengan 1 sendok makan pasta pandan yang dicampurkan dengan 100 ml air putih. Setelah tercampur, lalu masukkan 2 sendok makan tepung maizena. Aduk rata hingga maizenanya larut. Setelah semua bahan tercampur rata, nyalakan kompor dan masak dengan api kecil. Selanjutnya, masukkan adonan telur yang tadi sudah kita buat. Lalu, masak kembali adonan hingga mengental. Jangan lupa untuk terus mengaduk adonan agar santannya tidak pecah. Agar warna adonannya menjadi lebih cantik, aku juga tambahkan 1 sendok teh pasta pandan ataupun pewarna hijau. Kemudian, aduk adonan hingga warnanya merata. Agar adonannya licin, kalian harus memasak adonan ini dengan api kecil. Dan, aduk terus adonan agar tidak mengumpal. Setelah adonan mengental, lalu matikan kompor. Dan, kita akan saring adonannya. Siapkan gelas dan saringan. Lalu, saring adonan pandan agar teksturnya lebih halus dan licin. Setelah disaring, tunggu hingga suhu adonannya turun. Nah, disini, aku memakai botol dengan penutup seperti ini. Kemudian, masukkan adonan pandan yang sudah dingin ke dalam botol. Pemakaian botol seperti ini akan lebih memudahkan kita untuk memasukkan adonannya ke dalam cetakan nanti. Langkah selanjutnya, kita akan membuat adonan santan. Siapkan panci. Dan, masukkan 2 sendok makan tepung terigu. Kemudian, masukkan juga 400 ml santan kental. Untuk perasannya, aku memakai garam dan gula pasir masing-masing 1 sendok teh. Selanjutnya, aduk hingga adonan tercampur rata. Setelah semua bahan rata, lalu nyalakan kompor dan masak dengan api kecil sambil terus diaduk. Nah, adonan santannya sudah mengental. Lalu, matikan api kompor. Dan selanjutnya, agar hasilnya lebih licin, kita akan menyaring adonannya. Siapkan gelas dan saringan. Kemudian, saring adonan santan agar teksturnya lebih lembut. Setelah adonan santan disaring, lalu tunggu sebentar hingga suhunya turun. Aku juga akan memakai botol corong seperti ini untuk adonan santannya. Botol corong digunakan agar kita lebih mudah memasukkan adonan ke dalam cetakan. Nah, semua adonan kue manis sudah siap untuk dimasukkan ke dalam cetakan. Langkah selanjutnya, siapkan cetakan talam. Aku memakai cetakan talam dengan diameter 5 cm. Agar tidak lengket, olesi permukaannya dengan minyak goreng. Setelah cetakan siap, lalu masukkan adonan pandan kurang lebih 3 per 4 cetakan. Lalu, masukkan adonan santan di tengah cetakan secara perlahan agar hasilnya lebih rapi. Ulangi proses ini hingga seluruh cetakan terisi. Terima kasih telah menonton! Setelah seluruh cetakan terisi, kue nona manis siap untuk dikukus. Siapkan kukusan yang sudah dipanaskan sebelumnya. Kemudian, tata cetakan di dalam kukusan. Kukus kue nona manis selama kurang lebih 15 menit dengan api kecil agar hasilnya tidak retak. Setelah 15 menit, kue nona manis sudah matang. Kemudian, angkat cetakannya dan dinginkan. Jika ada sisa adonan, kukus kembali dengan metode yang sama ya. Langkah selanjutnya, sebelum dikeluarkan dari cetakan, dinginkan dulu kue nona manisnya. Nah, bisa dilihat ya hasilnya cantik dan tidak retak. Untuk mengeluarkan dari cetakan, gunakan sendok kecil seperti ini. Lalu, keluarkan secara perlahan. Dan ini dia, kue nona manis ala Masak Daung with Mama Brins. Kuenya lembut, hasilnya cantik, dan yang pasti, ini wajib banget kalian coba. Terima kasih teman-teman sudah nonton video resep dari Masak Daung with Mama Brins. Jangan lupa untuk selalu dukung aku dengan cara klik subscribe, like, dan juga komen ya. Kalau kalian suka sama resep kue nona manis ini, jangan lupa juga untuk di-share ke teman-teman yang lain. Agar tidak ketinggalan resep-resep selanjutnya, jangan lupa untuk klik tombol loncengnya. Ditunggu lagi ya resep-resep menarik selanjutnya dari Masak Daung with Mama Brins. Bye-bye!